Tindak kekerasan yang dialami Anak Pantiasuan Geria PDMB Banjar Baru ditengarai hanya sebagian kecil dari kasus tindak kekerasan yang terungkap di Kota Idaman yang menyandang predikat Kota Ramah Anak Fakta yang tercatat di Kejaksaan Negeri Banjar Baru 360 kasus yang ditangani Lembaga Kejaksaan 19 diantaranya atau sekitar 5% lebih kasus perlundungan anak mulai dari kasus pencurian, kekerasan hingga pelecehan seksual Kedatanya 5% kasus itu cukup besar karena ditengarai ada yang tidak sampai ke meja penyidik kepolisian Menurut Kasipidum Kejari Banjar Baru Ganes Ari dari data penanganan kasus di tahun 2022 kasus perlindungan anak naik menjadi 19 kasus dibanding dengan 2021 yang hanya 11 kasus Kejaksaan Negeri Banjar Baru ini ada sekitar 346 perkara Untuk perkara undang-undang perlindungan anak itu ada sekitar 11 perkara di tahun 2021 untuk di 2022 jumlah perkara keseluruhan itu ada 356 sedangkan untuk perkara yang perlindungan anak itu ada kenaikan yaitu di tahun 2022 ada sekitar 19 perkara jadi ada mungkin naikkan 8 perkara di tahun 2021 dan 2022 untuk yang di 2022 rata-rata perkara yang istilahnya tentang susila keseluruhan dominan itu kalau yang kecerasan ada tapi lebih dominannya yang keseluruhan Berdasarkan data dari 19 perkara yang ditangani sepanjang 2022 kasus didominasi tindak pidana pencabulan Tardasi Tampur Duta TV Banjar Baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!